Sebelum tadi sebut, sedang ada yang antara, itu bukan jawabannya, tapi apabila bisa dicapun, ya, kalau itu seperti. Nah, kita maksudnya, kemudian tarik keberan, jadi kasih baik. Baik, kemudian, bari-bari rata-rata itu berarti pembagian dari nilai pengetahuan sebuah perusahaan, pengetahuan marketing class, pengetahuan produk, dari pengetahuan itu harus dibagi 4, ya, maka harus rata-rata 8, 7, 7, 5. Jadi, mohon ditunggu, saya hitungkan dulu rata-ratanya, ya. Mohon ditunggu, saya hitungkan. Rata-rata, dari nilai-nilai itu semua tadi presentasi, maka untuk ujian hari ini, tanggal 6 Mei 2021, saya ingatkan ya, atas nama. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat, ya, kepada Mbak Putri, selamat, kepada Bu Selangsi, kepada Bu Selangsi, nilai-nilai, nilai-nilai masih di atas 45, ya, alhamdulillah. Jadi, ya, ada sedikit, ya, hampir meter, ya, tapi alhamdulillah masih di atas 45. Jadi, alhamdulillah, ini, Bu, sekali lagi selamat, ya. Semoga, dengan pengetahuan, ya. Terima kasih, ya. Saya lalu sampaikan, tepat jam 10 lewat 3 bulan, waktu Indonesia Barat, maka saya nyatakan hari ini, ya, Bu Mari Riafi, Bukut Mbak Putri, Mbak Sulasi, dan Bu Sisi Jariah, saya resmi nyatakan sebagai stock-in baru rata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukut Mbak Putri, ini menjadi pemurus pondok, jadi pulangnya hari raya ke-2. Boleh, tapi hanya batas pagar. Oke, itu tadi bisa diulang-ulang lagi, ya, ibuku, ya. Karena dikalkan-ulang lagi, Bukut Mbak Putri, pertanyaan pertama saya, apa motivasi Mbak Putri kok ingin jadi stock-in? Motivasi saya ingin menjadi stock-in, saya ingin menjabatkan hasilan tambahan untuk dipondok, dan tabungan untuk kuliah nanti. Dan yang paling penting, saya ingin ibu saya cepat pulang ke Indonesia, dan tidak jadi stock-in lagi. Terima kasih.